Intro Yo guys, kita bakal bahas nih prediksi seru antara Ukraina vs Georgia di UEFA Nations League Liga B Grup 1. Tim papan atas bakal ketemu tim yang lagi berjuang di posisi terbawah. Penasaran bakal gimana hasilnya? Yuk kita ulas bareng-bareng. Ukraina lagi susah banget nih. Ukraina lagi ngelaluin masa-masa berat bro. Setelah tampil kurang greget di Euro 2024 dan tereliminasi di babak pengisihan grup, mereka gagal bangkit di UEFA Nations League. Timnya Sergei Rebrov ini udah berjuang keras, tapi di laga perdana Nations League bulan lalu, mereka kalah dari Albania 2-1. Sakit banget sih, apalagi mereka udah unggul duluan sebelum dibalik keadaan. Dan jangan lupa, perang di Ukraina juga bikin mereka harus jadi tuan rumah di Polandia, bukan di kandang sendiri. Di laga sebelumnya, Ukraina juga kalah titis dari Republik Ceko dengan skor 3-2. Meskipun di akhir mereka sempat memberi perlawanan lewat gol Sudakov di menit-menit akhir. Sekarang, Ukraina jadi penghuni dasar kelas men grup 1, dan jelas mereka harus all out buat bisa bertahan di Liga B ini. Namun perjalanan belum berakhir bro, masih ada 4 pertandingan lagi buat mereka membalikan keadaan. Kalau bisa menang 2 kali bulan ini, peluang buat playoff tetap dibuka? Cui, Georgia semakin ngegas. Beda cerita nih sama Georgia, tim ini lagi on fire abis. Setelah tampil gemilang di ERO 2024, mereka sukses meraih poin penuh bulan lalu. Georgia emang lagi panas banget, apalagi setelah mereka berhasil ngebantai Republik Ceko pampet satu. Dengan bintang utamanya, Pichat Parastelia, yang mencetak gol lewat penalti. Georgia juga sukses ngalahin Albania, dan sekarang duduk manis di puncak kelas men grup Sassi. Dengan rekor 7 kemenangan dari 8 pertandingan terakhir di Nations League, Georgia kayaknya makin pede buat promosi ke kasta tertinggi Eropa. Head to Head, Ukraina versus Georgia. Kalau ngelihat catatan head to head, Georgia sih nggak pernah menang lawan Ukraina dalam 6 pertemuan terakhir. Tapi bro, kali ini situasinya beda. Georgia lagi di atas angin, sementara Ukraina lagi dalam kondisi kompang camping. Ray Brock bakal berharap banyak pada striker andalannya, Artem Dovich yang udah balik dari cedera. Tapi sayangnya, duo Liga Premier, Oleksandr Zinchenko dan Vitaly Nikolenko nggak bisa turun. Ditambah lagi, Kapten Andriy Yarmolenko juga absen gara-gara cedera. Waduh, bakal makin sulit nih buat Ukraina. Di sisi Georgia, mereka hampir full team, meskipun Sabalop Zanize absen. Tapi tenang aja, ada kricak Faradzkelia dan keeper tangguh Georgi Mamardashvili yang bisa jadi andalan. Faradzkelia udah sering jadi headline, tapi Mamardashvili juga nggak kalah keren. Dia jadi keeper dengan penyelamatan terbanyak di Euro 2024 lho. Prediksi skor bakal jadi pertandingan yang ketat guys. Meskipun Georgia lagi on fire, Ukraina tetap nggak bisa diremehkan. Apalagi mereka main di kandang Polandia. Prediksi gua bakal ada hasil imbang di laga ini dan skor akhir satu-satu. Georgia mungkin bakal unggul lebih dulu, tapi Ukraina bakal menyamakan skor di menit-menit akhir. Siap-siap lihat duel seru antara Karadzkelia per Sudakov. Jangan lupa stay tune buat update selanjutnya dan jangan lupa subscribe.